Oke selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan memisahkan yaitu Anakan gelombang cinta Jadi pohon gelombang cinta ini Anakannya seperti ini Agar cepat besar itu harus dibisahkan dari induknya Disini nanti akan saya potong Jadi akan saya tanam sendiri Agar anakan ini cepat besar Kalau tidak dipotong ini besarnya lama Karena ini cabang pada bonggol tanaman gelombang cinta Ini termasuk gelombang cinta Daunnya gelombang seperti ini Dan disini yang saya pakai Media tanam ini sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang Kita campurin pupuk kandang seperti ini Sebelum kita potong itu kita masukkan dulu Media tanam ke pot seperti ini Ya kita masukkan dulu Nanti setelah itu baru kita potong Kita masukkan dulu sebelum kita potong Media tanamnya saya masukkan dulu di pot Nanti kira-kira ini Saya tanam itu kurang lebihnya pas Jadi media tanamnya untuk gelombang cinta Sejenis anterium itu Harus dengan media tanam yang gembur Kalau zaman dulu Mungkin 15 tahun yang lalu itu Diwajibkan pakai Pakis ya pas mahal-mahalnya Gelombang cinta Ataupun jenis anterium yang lainnya Sebelum kita dipotong ini Untuk memudahkan dalam pengerjaan itu Daun disini bisa diikat dulu sementara Kita ikat dulu daunnya Agar nanti mudah kita mengerjakannya Bisa kita dibantu dengan diikat dulu Jadi batas jarak antara induk dan nanakan itu Akan lebih jelas dan mudah nanti kita Kita potongnya Kita diikat dulu seperti ini Untuk daunnya agar mudah kita mengerjakannya Setelah itu baru kita dipotong Dipotong di antara Yaitu batang utama dan batang anakannya Kita potong Untuk batang utama dan batang anakannya Ini kita potong Bagian Jadi untuk gelombang cinta ini Tanpa akar pun itu Bisa hidup Disini kita potong Kalau kamera bisa mendekat Agar mendekat Untuk motongnya Seperti ini Kita dipotong disini Jadi tanpa akar Ini masih bisa hidup Seperti ini Jadi terkena bunggul bawahnya Di antara batang utama Dan induknya itu Dipisahkan seperti ini Jadi mudah sekali Setelah ini baru kita Ditanam seperti ini Ini tidak terlalu dalam Karena Ini Sekitar 5 cm Jadi dimasukkan saja Bonggulnya ini rata di atas Itu sudah cukup Jadi seperti ini Cara tanamnya Selesai ditanam Disiram Jadi semua media tanam Yang ada di Pot ini Harus basah semua Seperti ini Setelah ini Tali bisa dilepas dulu Ataupun dilepas Setelah Seminggu Kemudian Itu baru dilepas Itu tidak apa-apa Karena Agar adaptasi dulu Nah kalau dilepas Seperti ini Jadi langsung dilepas Itu tidak apa-apa Cara memisahkan Anakan Gelombang Sinta Dari Induknya Jadi dipisahkan Seperti ini Dan Ditaruh Di tempat Teduh Terhindar dari Matahari Jadi tanamnya itu Jangan terlalu dalam Karena kalau di bawah Sini itu Endapan air Itu akan banyak sekali Jadi media tanam Yang di atas itu Sudah Kering Tetapi di bawah itu Masih banyak air Kalau terlalu kebanyakan air Bonggol Setek Ini akan Membusuk Karena banyak sekali Yang menanyakan Kok tanamnya tinggi Karena kita Menghindari Lembab air Dan Nantinya akar itu Ruang Geraknya itu Akan lebih leluasa Karena bergerak Menuju ke bawah Jadi Masa tanamnya Juga Lama Ya lebih lama Kalau Kita menanam Media tanamnya itu Dibikin Penuh rata Sampai di pot Seperti ini Karena Dengan Media tanam Komposisi yang gembur Seperti ini Dalam jangka Waktu Kurang lebih Tiga bulan Nanti media tanam ini Sudah turun Sekitar Dua senti Dan itu Ada suatu Penambahan media tanam Yang disebut dengan Perawatan berkala Ya secara berkala Artinya Itu Kalau tiga bulan Ditambah lagi Nanti setelah tiga bulan lagi Bisa ditambah lagi Ataupun Setahun lagi Tambah lagi Dua tahun lagi Ditambah media tanam lagi Itu Kalau ditanam Dipot Karena banyak juga Ada juga yang Belum paham Seperti apa Yang disebut Secara berkala Ya Seperti ini Informasi diri saya Tentang Pemisahan Anakan gelombang cinta Dari pohonnya Tadi Pohon batang Seperti ini Semoga Video ini Bermanfaat Saya ucapkan Terima kasih Dan Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi